Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swasyastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Tentu yang sudah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, Pak Burhanudin Saya tidak mengulangi, saya hanya menambahkan Bahwa ini adalah bukti bagaimana kita kalau mau berkolaborasi dengan baik Sesama institusi pemerintah Dan tentu dikelola secara profesional dan transparan Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara dan bangsa ini Apalagi bagaimana saya tahu tim daripada kejaksaan Seluruh komponen Pak Jampitsus semua ini bekerja 24 jam Untuk memastikan hal-hal yang memang sudah kita sinkronisasikan Dan didukung sejak awal dengan audit investigasi dari tentu jajaran BPKP Dimana dibawa kepinian Pak Muhammad Yusuf Ateh Sejak awal kita melakukan hal yang kita ingin perbaiki semua Program pergerakan bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung Ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimai kasus-kasus korupsi itu Dengan sistem yang diperbaiki Sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang Dan program ini juga bukan hanya program penangkapan Tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung Tetapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi Dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya Sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan Dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung Dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal Kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh Belum sempurna tapi sudah ke arah yang baik Begitupun asabri Dan yang bukti sekarang yang terbaru adalah Garuda Dimana proses hukumnya terjadi Proses restrukturisasinya terjadi Kemarin bagaimana ada confidence voting Yang targetnya hanya 61% Tetapi karena ini sangat transparan dan profesional Votingnya sampai di atas 61% Mencapai 97% ini suatu prestasi yang luar biasa Dan hari ini PKPU memutuskan Program restrukturisasi bisa dijalankan Dengan proses yang kita mauin sejak awal Bahwa Garuda ini kita selamatkan Karena ini flag carrier Tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat Tanpa proses bisnis yang baik Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan Di perusahaan-perusahaan BUMN BUMN harus sehat Tetapi tidak kalah pentingnya BUMN harus hadir Dalam menginterfeksi Yang namanya ketiga seimbangan di ekonomi Seperti yang tadi Pak Jaksa Agung sampaikan Apakah nanti kebutuhan pangan Dan yang lain-lainnya Dimana Bapak Presiden hari ini Sedang sangat konsen Karena memang pangan ini sangat bergejolak Termasuk energi Nah ini yang kita dorong Dan saya Dengan segala kerendahan hati Dengan kami Tim kami dari BUMN Sangat mengapresiasi Kerjasama yang dilakukan Dengan pihak Kejaksaan Dan tentu Pihak PPKP Dan memang sejak awal pun Kita melibatkan Tentu Lembaga-lembaga penegak hukum Seperti KPK Dalam pencegahan Dan tentu Bersama Kejaksaan Dalam hal perbaikan Daripada sistem Yang akan dijalankan Dan peningkatan tegas Tentu kita akan juga mendorong Program lainnya Yang saya belum bisa Sampaikan hari ini Karena tadi baru diskusi Insya Allah Bagaimana kalau kita Berkoroperasi Profesional Transparan Hasilnya bisa menyeluruh Disesaikan dengan baik Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wb